Hi everyone welcome back to Nesa kitchen kali ini aku akan share resep yellow crocker atau wong fai yu jiu jiu style sama tips merebus sayur supaya hasilnya tetap hijau dan cantik seperti ini Oke sekarang kita mulai saja bahan yang diputuhkan adalah ikan wong fai yu atau yellow crocker atau ikan kuning karena warnanya kuning ini udah aku cuci dan sudah aku bersihkan setelah dicuci ditiriskan kemudian kita siapkan bahan yang lainnya yaitu daun bawang ini selai dri atau yim say bawang putih cahe saus tiram bean sauce lada putih sama gula lalu kita lanjutkan untuk ekskusi bahan selanjutnya bawang putihnya kita iris tipis-tipis seperti ini sekitar tiga siungnya terus jahe jahenya juga kita iris-iris seperti korek api kemudian yim say nya atau slidri nya kita iris sekitar 2 cm daun bawangnya juga sama seukuran langkah selanjutnya adalah keringkan ikannya karena nanti ini mau digoreng jadi harus benar-benar kering keringkan dengan tisu dapur keringkan sampai ke dalam-dalamnya juga setelah semua kering lalu beri lada putih secukupnya jangan dikasih garam ya karena nanti sausnya itu udah asin jadi ini tidak perlu garam lagi cuma lada putih biar ikannya tidak begitu amis setelah itu beri tepung maizena sedikit saja tipis-tipis biar pada saat digoreng ikannya itu tidak rusak setelah itu panaskan wajan wajan harus benar-benar panas baru dikasih minyak kalau wajan belum panas terus dikasih minyak buat goreng ikan nanti ikannya akan lengket hasilnya tidak bagus bila wajan sudah benar-benar panas seperti hampir berasap seperti itu baru kasih minyak biarkan sebentar lalu baru goreng ikannya tips menggoreng ikan yang baik adalah wajannya harus benar-benar panas baru kasih minyak biarkan sebentar baru ditaruh ikannya terus jangan dibolak-balik hanya pada waktu udah agak kering baru dibalik jadi ikannya nanti tidak hancur seperti ini nah kalian bisa lihat hasilnya itu bagus baru setelah itu masukkan jahe dan bawang putihnya di pinggir-pinggirnya di sela-selanya itu kan sudah ada minyak sedikit ya jadi tadi kasih minyaknya nggak usah terlalu banyak jadi tidak ada minyak yang terbuang ini ikannya nggak usah diangkat terus langsung aja taruh bawang putih dan jahenya terus digoseng-goseng sebentar biar aromanya itu keluar setelah itu baru masukkan bumbu yang lainnya yaitu bean sauce atau bisa dibilang ini minsi ini aku pakai sekitar satu sendok makan jadi nanti kalian sesuaikan dengan seberapa banyak kalian masanya terus aku pakai satu sendok makan saus tiram satu sendok makan peres kemudian tambahkan air sedikit saja dulu aduk biar rata bumbunya lalu tambahkan gula sebagai penyeimbang rasa tambahkan lada sesuai selera kemudian aduk-aduk keratakan balik ikannya biar bumbunya itu meresap ini enggak aku tutup ya tapi kalau kalian suka ditutup kalian bisa tutup ditutup sebentar selama satu menit bisa tapi ini aku enggak aku tutup karena aku lebih suka ikannya jadi masih segar setelah itu jangan lupa masukkan daun bawang dan batang seledinya daunnya nanti belakangan jangan lupa juga tes rata rasanya ya ini udah selesai kalian bisa tata dipiring yang cantik nah kalian lihat ikannya nggak hancur ikannya masih seger terus siram dengan sausnya ini wong fai jiu cao style siap untuk dihidangkan terus kalian tambah di atasnya daun seledrinya kalau kalian suka spicy bisa juga ditambah dengan cabai kalian bisa tambahkan cabai selamat mencoba untuk selanjutnya akan aku kasih tip bagaimana cara merebus brokoli biar tetap cantik pertama kita cuci dulu brokolinya kita rendam kita rendam paling tidak 30 menit tambahkan garam kasar ini tujuannya supaya apa supaya ulat-ulatnya itu keluar ya kita kan nggak tahu ulatnya nyelempit dimana setelah itu rebus air sampai mendidih ini maafkan goyang-goyang kameranya karena aku sambil pegang nggak pakai tripod tambahkan garam minyak dan gula ini supaya sayurannya tetap segar terus atur api ke api besar kemudian masukkan brokolinya kalau kalian nggak suka begitu mateng setengah mateng gitu ya masih ada crunchy-crunchy nya tidak usah ditutup begitu dia mendidih angkat tapi ini aku masak buat nenek jadi harus agak lembek tapi hasilnya tetap masih bagus aku tutup sebentar paling sekitar 2 menit hasilnya masih tetap cantik masih tetap hijau kalau masaknya masih nanti mau ditumis-tumis lagi kalian tinggal siram dengan air dingin biar tetap hijau thank you yang sudah menonton sampai jumpa selamat menikmati